Pemirsa meski telah digusur bulan Juli lalu, sejumlah pedagang kaki lima di stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat, kembali berjualan di sepanjang trotoar. Kebutuhan ekonomi dan minimnya pengawasan Pemprov DKI menjadi celah bagi mereka untuk berdagang. Sebagian besar PKL yang berjualan di trotoar adalah pedagang stasiun Gondang Dia. Mereka mengaku telah membayar biaya retribusi kepada sejumlah oknum. Para pedagang yang berjualan menggunakan tenda mudah dibongkar pasang untuk mengantisipasi razia dari petugas Satpol PP.